Orang berpikir, ih kenapa saya mesti beli laut? Eh salah kok saudara, salah kok. Kenapa kau mesti beli laut? Kau pasti pacaran, datang ke laut. Wih, roh mini pacarmu, angin pasti kencang. Yang namanya laut. Angin pasti kencang kok. Ini tuh kalau orang kerja di bank. Saya ada, setangga aku, saya tanya, eh gimana kerja bapak menak? Saya tanya anaknya, di bank om. Wih, sebanyak gajinya itu. Eh, tergantung yang bocor om. Itu setelah take, cut. Saya langsung minta maaf, minta maaf. Ketika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumbang mandi. Ketika ada umur yang panjang, boleh. Boleh kita mandi di sumur. Yoi. Arief Brata. Baim. Tumpuk tangan dulu dong. Sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya bang. Wih, sudah. Di Prambors ngobrol, ngebahas podcast Capila dan segala macem. Betul. Tapi kalau ngobrol dua kali, kayaknya gue gak tau mau ngulik apa lagi bang. Nah, kalau gue sih gak apa-apa sih. Udah bisa pake logo gue juga. Yoi dong. Baim, apa kabar nih Baim? Basa-basi banget ya. Padahal tadi baru-baru bertanya. Iya, itu dia, itu dia. Eh Baim, bagaimana nih? Apa kabar nih Baim? Diulangin lagi tuh. Tapi gini bang, kayaknya kalau gue yang ajak ngobrol itu udah, kaulah muda mungkin pada bosen kali ya. Nah, kali ini mungkin agak spesial. Ini ada salah satu fans-nya Bang Arief Brata. Ini ke fans banget lagi. Dia wadiah bala juga nih di Prambors Makassar. Langsung gue panggil aja ya. Bang Andri di atas awan. Nah, ini justru saya yang mau teta ya dia ini. Yuk, kaulah muda. Kaulah muda. Siap, siap. Kita mulai dari Arief Brata. Tepuk tangan lu dong. Siap. Terima kasih. Komedian lucu dan baik hati. Amin. Tapi, saya penasaran bro. Nama Brata itu sebenarnya itu nama di KTP atau nama panggung? Terusnya terinspirasi dari mana nih kata Brata? Oh iya, iya, iya. Jadi, dulu, bukan dulu sih, sekarang ada Om Kun, orang Jawa. Sekarang? Jadi sekarang dia jadi Om? Iya, iya. Tapi kan dulu sampai sekarang dong. Iya, kakaknya bapak. Oke. Terus waktu itu katanya dia yang kasih nama, kasih nama Brata aja. Jadi nama ku Arief Suryadi Brata. Ini memang nama asli. Yang saya pertanyakan adalah, kenapa orang tua aku malas sekali cari nama? Iya, itu dia. Sampai omku yang kasih. Kasih nama. Iya, maksudnya kayak apa ya? Itu sih. Mungkin orang tuamu cuma fokus di bikinnya. Nah, itu. Kalau itu kan harus fokus memang. Iya. Makanya nama urusan belakang aja. Iya, betul. Terus akhirnya sekarang namanya jadi Surya? Bukul. Saya tidak emson ini ya. Arief Brata karena Suryadi kayaknya. Arief Suryadi. Gak menjual? Gak menjual. Sorry yang nama Surya menjual kok. Abe mungkin asik nih Arief Brata. Oh, jadi akhirnya Arief Brata kebawah sampai sekarang. Iya, dan juga waktu kerja dulu. Dulu kan sempat kerja di perusahaan perkakas. Oke, tahu. Eh, SADUAR. SADUAR. Terus bilang, eh banyak sekali namanya Arief di sini. Oh iya? Oh iya, iya. Karena nama kamu siapa? Di situ saya bilang, oh Brata saja. Akhirnya dipanggil Brata. Nongkron di situ, maksudnya kerja, lingkungan kerja panggil Brata. Terus masuk komunitas juga panggil Brata. Oh akhirnya melakarlah nama Brata. Habis itu panggil Arief Brata, sudah. Siap, siap. Ya begitu sih. Nah jadi waktu itu, kan kerja di pusat SADUAR. Terus dipanggil, eh banyak sekali Arief di sini. Cari ke nama lain. Bila ayo Brata sama deh, biar lebih unik kayaknya. Akhirnya panggil Brata di lingkungan kerja. Terus di stand up aja dipanggil Brata. Akhirnya nama itu membawa berkah ya. Amin. Oke, oke. Tapi masa kecil seorang Arief Brata itu gimana sih? Bandel atau? Apa ya? Kayak kenakalan masa kecil Arief Brata itu. Karena kan orang taunya itu Arief Brata yang sekarang. Orang gak tahu Arief Brata yang dulu itu seperti apa. Sebelum ada di SADUAR, sebelum ini. Orang kan taunya lu Makassar. Sebenarnya lu bukan Makassar kan? Sebenarnya di Limbung itu sudah mulai masuk SD. Tapi kecilnya itu ada namanya di sana itu Palangkah. Oke. Iya, iya, iya. Di situ tuh kecil. Jadi masa kecilnya saya itu asik karena saya bergaul sama tukang ojek. Oh iya? Oh iya, di Pangkalang aja saya bergaul. Terus kalau gak ada penumpang, kau yang dibonceng? Nah, kadang. Bahkan belajarnya motor itu dari tukang ojek. Oh iya. Masih ingat namanya sekarang? Masih ada, siapa itu namanya? Dan sekarang katanya masih ngeojek, gak sampe-sampe Pih. Eh, enggak. Masih, kebetulan masih nyasar. Oke. Oh iya, saya baru tahu ini cerita. Belajar-belajar di situ karena saya bergaul sama bengkel, sama tukang ojek. Lebih ke otomotif dulu hidupnya. Standing jalan, Pak. Oh iya. Oh iya, 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 iya. Sudah standing jalan saya, Pak. Oh iya. Iya, karena bergaul sama bengkel juga itu sama tukang ojek. Akhirnya bergabung di komunitas pertama itu bukan komunitas komedia, komunitas prestel. Iya. Oh iya? Iya, karena kita merasa, wah keren ini kalau angkat roda satu. Oke. Tapi maksudku, ya mungkin memang, ya keren lah. Iya, iya, iya. Sampai sekarang juga masih keren, masih banyak di jalan. Dan kalau yang profesional kan lebih jelas begitu kan, mungkin ada event. Iya, 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 iya. Dan kan memang menghasilkan juga. Cuma dulu itu karena ketertarikan aja. Iya, ketertarikan. Jadi waktu misalkan, eh, apa, Ramadhan begitu tau, kumpul kita di terminal. Oh iya? Iya, kumpul terminal itu. Dan dikejar polisi? Tidak, Ji. Oh iya. Karena kita itu tidak dikejar polisi yang balap-balap, Ji biasa tau. Ah, karena freestyle. Iya, kita freestyle, angka-angka roda satu ditepuk tangan lagi. Wah, kayaknya memang Banci nampil memang. Sudah ada nalur itu yang muncul. Tidak ada di situ. Oh saya baru tau, ternyata Ribrata seorang joki freestyle, kalau muda ya kan. Iya, iya. Tapi sekarang masih ada sih rasa rindu buat freestyle lagi, atau udah freestyle di tempat beda? Aduh, enggak. Lebih ke di kasur sih. Nggak, maksudnya rapi-rapi baju. Iya, iya, iya. Ganti sepre. Betul. Nah, sebelum itu bahkan saya bergaulnya di Limbung. Nah, di Limbung itu ya Mas SD-nya dulu. Nah, di situ tuh lebih ke apa ya? Elektron lah begitu. Oh iya? Iya, jadi Mace kan biduan. Iya, biduan terus punya. Udah jadi materi style juga tuh. Iya. Dan lucu sekali tuh. Jadi ikut-ikut itu, om. Sambil freestyle? Tidak, ya. Sambil motor, belum. Belum di situ. Oh iya. Iya, kadang kalau misalkan Mace apa? Manggung. Manggung. Saya ikut di mobil, kita tau mobil bawa elektron itu tau? Pick up. Oh, pick up tau. Iya, iya. Saya di atas itu duduk. Oh iya? Iya, paling atas diikat itu sama sound. Oh iya? Tidak, tidak sampai diikat. Mantap suara umur dulu. Tidak falso. Iya, akhirnya di atas itu masih kecil itu. Nabila Mace itu. Umur berapa, Bro? Sekitar 10-an, 11 begitu lah. Perjuangan seorang. Iya, jadi kalau kita lewat di kampung-kampung, di teriakin itu. Kemah, eh. Oh iya, iya. Di mana, di mana, di mana. Di mana Manggung. Iya, di mana Manggung. Yang teriak itu adalah penjual kacang. Oh iya, iya, iya. Karena di mana ada elektron, di situ ada penjual kacang. Di situ ada penjual kacang. Iya, iya, iya. Sama yang biasa teriak juga anak-anak muda. Karena anak-anak muda di atas, oh kalau dia sudah ada elektron. Di dalam kemejanya, Bos. Pake peci polkom. Jadi ajang dia ketemu-ketemuan mungkin saat cacet. Jadi kadang saya tidur, itu ya itu. Ajang party ya. Berarti elektron di daerah sana itu seperti halnya dengan sinkronize space ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ada yang Manggung itu di teriak, kutu aja dong. Tiba-tiba pada rehat. Seperti itu. Berarti darah seni. Oh, sudah mengalir. Sudah mengalir dari dulu ya. Mungkin selain ketertarikan banci tampil tadi, terus darah seni sehingga ada di posisi sekarang itu lebih kental menurut dari mana? Dari ibu. Yang biduan ini ya? Iya, ibu penyanyi. Bapak pemain keyboard. Jadi saya setara sama Kevin Aprili. Iya, benar, benar, benar. Kayak bapaknya juga memes sama ADMS. Iya, itu. Beda rejeki saja, bos. Tapi rejekinya di anak, bro. Iya, iya, iya. Oh iya. Iya, jadi bapak itu kadang, karena dia tidak menyanyi, dia tahu kayaknya suara aku agak rusak ini. Ini sadar diri. Iya, jadi macet itu yang memang kata orang-orang dan menurutku juga suaranya juga bagus. Memang bagus. Kalau lagu daerah, lagu dangdut, senang dia. Karena dia fokus ke suara, makanya jogetnya biasa. Iya, iya, kan sekarang yang di entertain yang mayoritas yang ada di TV lebih mengutamakan goyangan daripada suara. Iya, karena mungkin narasa skill-nya di situ. Betul. Bukan di entertainment juga, bahkan di biduannya macet itu juga begitu. Ada memang spesialis joget, jadi suaranya dia biasa saja, tapi bodyball-nya 90. 90, bos. Dia joget begitu, panggung geser lagi. Getarannya. Getarannya lah, iya. Siap, siap. Oh saya pernah dengar tuh, katanya kalau nyokap lu tuh, manggung tuh nyanyi, gak bawa ular. Saya pernah dengar itu. Oh iya, iya. Dia merasa ular, kan biasa ada biduan. Ah, yang bawa binatang. Ada yang bawa kangguru. Kalau macet lebih ke buaya. Iya, jadi waktu kecil memang yang saya cerita tadi materi juga, saya tidur itu di bawah panggung, ada peti keyboard. Iya, tanpa box. Iya, tanpa box-boxnya. Dikasih sarung, bantal, saya tidur di situ. Jadi anak kecil lain hiasannya itu di atas, mainan, saya kabel roll. Iya, lampu-lampu sorong. Lampu sorong, parlet. Iya, halis biduan. Ada semua itu. Saya lihat cuman ya. Halis biduan nyangkut di mulut, gak ya? Sering, nanti. Ini kenapa-kenapa ini? Nah, paling sering saya lihat itu, pemandangan anak kecil yang main-main di bawah panggung. Di panggung. Kenapa saya bilang, ke apa dia cari ini? Iya, iya, iya. Jadi dia jongkok, kalau biduan yang seksi naik, baru dia menghadap ke atas. Oh. Iya, anunya dia lihat, maksudnya lubang hidupnya tuh. Iya, itu nyala. Dia ngukur, dia ngukur. Iya, ngukur. Oh, hello kitty. Begit-begit sikit. Oh, is. Oh, ini, anu ini. Berarti penasarannya di hal yang lain ya? Iya, betul. Saya juga kayak, kenapa dia lihat ini? Mas kecil kayak itu. Aku tanya, oh, apa ini bikin? Ih, tenang uci ini. Kini di atas. Tidak di lihat nih. Pas dia lihat, nah, biasa aja ini. Ternyata pacya lagi. Perbaiki lampu dong. Nah, kayak begitu-begit, Tom. Oke, oke. Nah, paling sering itu juga saya rasa ketika pulang, yang paling berat menurutku, Bapak kan ada motornya dia VGRT, di depan itu duduk, adekku di tengah, macam aja di belakang. Ketika pulang dingin, sekali yang biasa om, jam-jam dua, kubilang dingin ku, Pak. Dia kasih maju ke dekat, anu, ke dekat mobil truk. Di mobil truk, mesinnya kan panas. Jadi ngekor. Iya, ngekor ke situ. Bagaimana, hangat, kubilang hangat, Pak. Tapi baru ingat, menerjangnya bahaya. Maksudnya, demi anaknya, dia ukur kita terus. Kalau merem-merem lagi. Luar biasa ya, pengorban. Dari situ itu kubilang, oh, apapun harus dilakukan untuk anak. Anak-anak. Iya, itu kubilang. Luar biasa. Temu-tahu untuk hari beratam. Dalam sekali. Perjalanan hidup dari seorang, anak seniman lah. Seniman sih. Ya, seanak seniman. Tapi darah-darah seni, tadi udah dimensin dari nyokap. Terus, kenapa bisa lu tertarik ke komedi? Nah, ini yang menarik. Awalnya. Awalnya kan, sebenarnya ada perasaan untuk mencoba menyanyi juga. Adik kan juga biduan. Adikku yang kecil juga. Iya, biduan juga dia itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang dia profesinya kayak, ya sudah tongkat estafet ini ke dia milah. Maci kan sudah memantau-mantau. Iya, pelatih pokal lah teman-teman. Iya. Mbak Berta. Jadi, aku bilang, saya enggak bisa kayak menyanyi ini. Waktu itu saya memang suka nonton ngelaba. Oke. Komedian-komedian begitu. Terus pada saat 2000 berapa, 15-14, nonton Youtubenya Bang Radit Yadika. Semua orang kayaknya tertarik. Pasti di situ. Semua cerita stand-up komedian pasti awalnya dari Radit. Nah, di luar dari situ, yang mungkin orang belum tahu, dari kita sebenarnya, yang belum tahu, saya dulu kerja S.A.Dwer, kita di Toys Kingdom. Iya, benar-benar. Sama-sama, di kawan-kawan retail. Di S.A.Dwer kan sering bikin acara stand-up. Coffee morning ya. Coffee morning. Coffee morning ya. Di situ saya coba-coba stand-up. Itu pertama atau udah? Pertama-tama. Setelah coba stand-up, nah jadi pada saat itu, Nabi bilang akhirnya aku, bagus kamu ini, ada bakat. Terus bilang, oh iya, cuma sebatas begitu sih, pertemuan lah itu beberapa. S.A.Dwer sini, Toys Kingdom sini. Semua-semaa unit. Semua unit. Iya. Itu om, kalau kita ingat waktu itu, saya kan langsung ditunjuk. Iya. Iya, iya. Naik kok, eh kamu ini bisa stand-up. Tapi berarti dulu tuh, nge-lucunya di S.A.Dwer Panak Kukan ya? Panak Kukan. Di situ toh. Di situ toh. Yang maksudnya lucu pun, ya relatif, karena teman-temannya juga. Lucunya udah format stand-up, atau lucu tongkrongan? Oh lucu tongkrongan. Oh lucu tongkrongan. Belum format stand-up, belum mengerti lah. Ditunjuk, eh kamu naik stand-up. Oke. Mati meja. Sebenarnya tidak ada rasa mati mejaannya sih. Lebih ke kayak, oh iya, sini saya kasih tunjuk. Oh, karena udah ada, eh bisa ini. Iya, bisa ini. Yang itu yang sebenarnya susah, kalau kita belum kenal komunitas, pasti ada perasaan kayak begitu. Iya, iya, iya. Kita bisa ini. Ternyata cuma begini aja. Cuma begini, apalagi banyak orang pasti lucu dong. Oke. Naiklah. Naiklah. Janganlah, janganlah. Tapi tetap kesini-sini. Jangan, jangan, jangan. Aku bisa. Naiklah. Halo semua. Saya tidak, saya lupa materi. Pokoknya tidak ada lucunya sama sekali. Tapi yang saya ingat itu yang ngeloreng. Iya, tapi kan tidak sampai ini om, format stand up yang kayak apa ya. Iya, iya, iya. Asli itu. Yang betul-betul ada set up dan pancernya. Iya, betul. Asli itu, kayak mukaku itu kayak leher dikasih begini, tidak ada darah. Tidak ada darah, betul-betul pucat, turun. Untungnya ada andalan gue. Naik di situ. Dan kita sudah masuk komunitas dong. Sudah, sudah. Iya, sudah. Sudah di circle-nya lah. Iya. Sudah mengerti stand up, terus naik dan pecah. Dan menurutku kayak, ah ini penyelamat ini. Karena menurutku, pasti ada pembanding kok. Sebelumnya tidak lucu dan yang satu naik dan pecah. Akhirnya saya bilang, woy bagaimana cara atur. Karena saya belajar dari Anda yang ngebawa masalah persona, ya kan, nge-wesi story itu gak dapat. Akhirnya saya bawa jokes-jokes, toilet jokes. Betul. Kayak gitu. Saya kan tidak mengerti soal itu. Naik belak, waduh lucunya ini. Akhirnya saya ke kita. Kita belajar setidak di mana? Iya. Iya lah dari situ. Oh iya, kita ketemu di parkiran. Betul. Saya sampai datang kita, wah ini nih, saya harus tahu dia bagaimana belajar. Karena tidak bisa dong, aku bilang kayak, ah sombong ini. Ah itu kan dia, teman-teman ini gak bisa. Alhamdulillah saya sudah merasa kayak, ah saya butuh ilmunya, saya butuh orang. Tapi, kita ketemu kedua kalinya, udah pecah bro. Di Point House Telkomsel. Alhamdulillah sudah mengerti lah, itu pengulisan lah. Karena semangat belajarnya itu, nah itu yang mahal. Iya, pada saat itu. Jadi kalau kita tarik, sebenarnya dari Raditya Dika, jalannya dari kita juga sebenarnya. Aduh, enggak lah saya ini, saya cuma ngasih tahu aja, bahwa ini ada loh, di sini enggak-enggak sampai yang gini. Tapi kan saya ingat bos, saya ingat terus, inilah tempatnya saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Oke, oke. Karena dari situ saya kenal komunitas, masuk di sini terus belajar, gini-gini segala macam, dan waktu itu, ada tempat open mic namanya Point House Dek. Iya Point House. Disitu akhirnya latihan-latihan. Iya disini saya kelihat lagi, gila ini Ari Brathe ini udah luar biasa. Amin, amin. Dan udah kelihatan lah lucunya di situ. Tapi ketertarikan lu di komedi, itu dari mana bro? Kayak misalnya kan, ya semua orang ngelucu, kayak semua orang tuh punya sense komedi dalam hidupnya. Tapi yang buat lu tertarik, terjun di komedi, itu apa? Kayaknya circle-nya Bapakku yang pahing numbal lo sih. Sungguh sangat dekat ya. Dengan komedi tuh, arak putih tuh memang. Yoi, wine-wine tapi di atas. Depku Depku Depku. Departemen Kehutanan. Betul. Nah setiap Bapakku tuh dulu ya, dulu tapi. Iya dulu dulu. Waktu saya kecil ya. Dia minum nih, adik minumlah arak ini. Minumlah arak ini. Nah sama teman-temannya tuh, disitu keluar. Joks-joks Bapak-bapak. Joks, iya. Ada temannya Bapakku, saya lihat, wah lucu sekali memang dia. Dia bilang, eh, ini tuh kalau orang kerja di bank. Saya ada, saya, tetangga aku tuh saya tanya, eh, gimana kerja Bapak Menak? Saya tanya anaknya, di bank om. Wih, banyak gajinya itu. Eh, tergantung yang bocor om. Dari situ kayak, lucu sekali nih Bapak-bapak. Iya, iya, iya. Nah setiap apa-apa segala macam, istilah-istilah Makassar. Ada di situ. Nah mungkin terbentuk kayak sense humor tuh, sense komedinya dari situ kayaknya. Dari situ, dari circle balo ini. Iya. Karena kan kalau kita sudah tinggi, wah lucu, semua lucu. Iya, semua lucu. Betul, betul, betul. Dia listri saja ditabrak kayak, mau kok sama saya? Gitu-gitu lah tuh. Dari situ ya. Iya, dari situ. Dan dari situ aja nyari ilmunya? Belum. Itu kan masih tongkrongan-tongkrongan kecil. Nah dari cerita-cerita mereka saya keskumpul, saya bawa ke sekolah. Oke. Di sekolah, di SMP, saya kadang duduk, teman-teman ngumpul. Berarti setiap tongkrongan tuh pasti ada satu orang yang, yang jadi spotlight-nya lah. Kayaknya ya. Nah di situ dirimu. Nah kayak kalau udah salah ada saya. Kalau gak ada lu gak rame? Ada yang lebih lucu lagi. Oh iya? Ada teman saya cuman dia. Namanya? Iya. Di Ancu. Sekarang tentara dia. Iya. Oh iya? Iya. Dan komedi tentara juga. Kalau gak lucu disuruh busa. Iya dan itu menurutku lucu sekali orangnya. Nah saya cerita-cerita dari tongkrongan itu saya bawa, saya cerita kembali. Oke. Orang ketawa, teman-temanku ketawa. Jadi akhirnya pada saat saya tidak masuk, kalau misalkan sakit begitu dicari, bahkan datang ke rumah. Karena itu dia udah-udah yang bikin rame tongkrongan. Walaupun saya konteksnya masih kodian ya sebenarnya. Kodian. Pasti kodian lain cerita-cerita kodian. Iya. Jadi kodian-kodian yang saya dapat tuh kebanyakan dari itu. Dari tongkrongan yang tadinya. Sip-sip. Hingga akhirnya jadilah sekarang seorang Arifat. Tapi kalau mau ditarik lagi, ketertarikan dari circle orang tua dan tongkrongan, terus inspirasi lu sekarang, ya konten lu sekarang gila-gilaan bro. Kayak ada podcast Syapila, ada Balorang sekarang yang baru-baru kemarin kongres. Balorang sukses banget. Terima kasih om. Itu terinspirasi dari mana sih bro? Maksudnya kayak komedi di Jakarta tuh banyak banget komika bro. Betul. Dan peranto tuh semua. Mayoritas peranto yang ngambil lahan, kalau bisa dibilang ya maksudnya ya. Yang ngambil lahan bisnis tuh komika-komika daerah. Betul. Iya kan? Itu. Nah lu bertahan dengan kondisi itu inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari apa ya? Kalau saya lihat dari Bang Radit sih kayaknya. Saya kebanyakan lihat. Apa aja jadi duit? Iya betul. Iya kan? Kayak sampai ngibur istri ya, ngayor orang. Betul. Itu kan bikin istrinya mau ketawa ini, ngayor orang. Iya kan? Jadi beberapa ilmu dari Bang Radit dan juga Mas Panji. Mas Panji tuh yang jelaskan kalau bikin saja dulu, terus mulai dulu aja tuh. Oke. Terus bikin yang lebih baik. Sehingga ada konten namanya lempar dulu saja. Iya betul. Itu kan sebenarnya open mic tapi kita konten kan? Iya 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 iya. Akhirnya kesini-sini teman-teman di Jakarta juga, eh gue main di LS dong. Iya iya iya. Akhirnya banyak yang mau nampil di situ. Itu kan inspirasinya dari. 3 episode ya? Udah 4 episode ya? LDS itu. Berapa ya? Lumayan 4 kayaknya. 4 ya? Iya. Akhirnya dari situ dan sebelumnya itu ada Komtung TV juga. Awalnya kan saya di Komtung. Komtung TV tuh bikin comedy crib. Comedy crib di mana teman-teman stand up mendapatkan kasusnya. Coki Pardede di situ. Terus ada Barry Williams juga di situ. Nah itu kan bikin stand up tapi di dalam ruangan. Tapi awalnya kan itu sebenarnya ketika sebelum kayak ada komedika. Iya. Ada komika sekarang. Betul. Jauh sebelum. Komtung TV duluan yang mulai. Komtung TV duluan jauh sebelum konten-konten orang-orang sekarang kan sudah merajai YouTube. Sebenar benar benar. Iya sudah duluan. Jadi lebih ke melihat itu dan yang kedua adalah adanya cicilan. Bagaimana kita bisa hidup bikin terus karya. Tapi penyemangatnya adalah itu. Iya anak. Iya kan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa aja hajar. Yang penting balik lagi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Betul. Dan kalau bisa dibilangkan sekarang sudah ada anggota juga dari teman-teman dari Makassar. Ada painting Siri yang keren tuh bro. Iya siap. Nah awal itu saya ajam ya mau tidak kita berkarya sekaligus ini saya cuma batu loncatan nih. Kalau misalkan kau dapat kerjaan yang lebih kan di Jakarta kan apapun kau bisa. Yang penting ada skill kan. Betul. Ada skill kau bisa ngedit kau bisa apa segala macam di Jakarta ada aja lah. Jenisnya kan misalnya kayak di Jakarta itu luar biasa. Iya makanya saya bilang ini gabung misalnya dulu. Kita bikin karya sama-sama. Terus juga saya tidak bikin dia kayak apa sih namanya kayak tim saja. Cuma dia nampil juga tau. Iya kemarin sempat saya nonton di YouTube nya Stand Up Indo. Itu ada Makassar Naik ya kalau gak tau ya. Iya betul. Itu keren banget bro kayak anak-anak Makassar semua main. Nah painting Siri mu ini sebuah perusahaan yang menjual talent atau apa nih bro. Lebih gak group WhatsApp. Grup WhatsApp itu. Iya kayak apa kabar bro. Brod case brod case kerjaan orang. Ini kerja. Ini kerennya ini viral kayak. Oke kirim jempol kuning gitu sih. Karena kalau dibilang manajemen juga saya masih terkabung di Comica. Comica iya Comica terus kalau ini sih mungkin kedepannya masih sudah ada pikiran juga entah mau dibawa kemana. Kalau dibilang talent juga belum sepenuhnya kita bisa jual mereka ini. Karena kan kita bilang tadi ini manajemen talent atau apa. Pure kayaknya masih saya dan mereka itu masih membantu saya juga. Support aja. Support juga. Yang penting itu dia buat aja dulu next nya. Iya betul. Semoga bisa lebih berkembang lah bro. Betul. Saya juga di Makassar tuh anak-anak Makassar kalau main ke Jakarta ada tempat lah buat. Iya siap betul. Betul sekali. Berkarya. Iya. Sip sip sip. Tapi idola seorang Ari Brata di komedi tuh siapa sih sebenarnya kayak. Idola ya bukan sosok yang. Idola yang kayak. Ya banyak kan orang kalau misalnya kayak Pak Panji ditanya idola dulu siapa selalu menyebutnya. Bing selamat. Iya. Iya kan. Kalau saya terlalu banyak kayaknya sih. Yang. Iya ada rekruting, ngabdur. Terus saya mengidolakan kayak. Bukan karena timurnya ya. Bukan. Karena emang. Saya awal-awal nonton stand up juga sukanya nonton mereka kan. Iya 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 iya. Kayak aduh bagusnya ini dia bawa isu-isu timur. Keresan-keresan timur. Iya. Terus ada Bang Adri. Tapi itu terpatahkan ketika Ali Akbar muncul ya. Betul. Salah satu idola juga itu Ali Akbar. Timur tuh emang luar biasa bro. Iya itu tuh luar biasa sekali sudut pandangnya pasti unik-unik. Unik berbeda. Dan pasti ada pesannya itu. Terus ada Bang Adri. Bang Adri Anokolbi. Oh itu juga lah. Itu dari dulu. Itu impian saya bisa nonton dia. Cuman pernah ke Makassar kan? Pernah satu kali ke Makassar. Nah terakhir itu dia bilang katanya mau bikin show di sini. Bang Adri ditunggu ya. Bang Adri Anda harus datang ke sini. Karena waktu nampil MLI. Terus dia pecah dan katanya dia senang. Kayak wah enek sekali bangungnya sini ya. Jadi next kalau ada spesialnya dia tournya ke sini juga. Luar biasa. Pernah jadi opener juga kan di Bandung. Pernah. Pernah itu. Yang lu pikir lu keren ya. Iya itu. Saya nampil di situ dan senang sekali karena itu sepanjang jalan. Saya kan mengidolakan dia tapi dia jarang open mic jarang ketemu. Jadi ketemunya betul-betul pas acara itu. Acara aja. Kita ketemu di kantor MLI. Kantor MLI terus saya dari rumah. Pertama panjang perjalanan saya bilang. Kepikiran. Bagaimana caranya saya ngobrol. Apa yang saya harus bilang. Iya apa yang saya harus bilang. Satu mobil lagi bagaimana ini ya Allah. Terus ternyata hal yang sama narasakan juga Rio. Rio waktu itu belum masuk suci. Oke. Rio juga. Rip gimana nih kita ngobrol sama Abang Adri nih. Sudah kita diam-diam aja. Di atas mobil terus dia di depan saya di belakang dua. Terus dia bilang. Gimana nih biar kita gak awkward kayak gini. Ternyata dia juga merasa. Akhirnya dia merasa juga. Dia mulai juga. Kan gak mungkin nanya sekarang nilai dolar berapa. Iya gak mungkin tiba-tiba so asik kayak gitu. Akhirnya ketawa pas itu. Ah bang saya dari awal ini saya merasa gak enak ngobrol. Karena Abang Adri tuh sosok yang memang. Ya eksklusif lah di komediannya. Iya betul. Dan ngomong-ngomong soal special show dan performer bro. Iya. Sekarang tuh ya isu di kalangan komikan. T2D nasional mungkin adalah. Kekhawatiran mulai muncul karena orang tuh mudah tersinggung sekarang. Woy sangat mudah sekali. Iya kan. Lu ngerasain gak bro. Kayak misalnya. Di saat sekarang tuh lu ya karena lu berkontennya adalah irisannya komedi. Ada kan pasti etika-etika yang harus lu jaga. Sehingga ketersinggung ini orang gak terima. Nah itu lu rasain gak sih bro? Karena saya itu sekarang bahkan sudah merasakan juga ada yang tersinggung. Adalah beberapa pasti. Iya yang kemarin kan ada itu. Ada beberapa. Jadinya kesini-sini memang sangat jauh berbeda sih dari awal-awal stand up. Awal-awal bikin konten mungkin ya. Karena mungkin orang-orang sudah merasa kayak semuanya saya bisa bilang ini dalam jempolku ini. Apa-apa. Dunia dalam gengaman. Iya. Nggak bisa orang ditahan bilang ah. Nggak boleh orang begitu. Nggak sopan namanya. Nggak. Apa yang dia rasa di kepalanya keluar di jempolnya. Iya betul. Sementara mungkin itu bisa juga dirasakan di dunia nyata cuman di dalam kepalanya masing-masing. Itu yang tidak bisa kan. Ketika orang bilang langsung orang eh dia lihat ekspresinya ini tersinggung apa. Kalau di hapin enggak. Kita nggak tahu konteks ini bercanda. Betul. Serius atau emang mau menyudutkan. Iya jadi apa-apa sekarang nih bahkan bikin konten kadang brainstorming sama anak-anak. Bagaimana kalau kita bahas ini. Jadi pada. Ada yang begini lah ya kan selalu ada itunya kan. Iya jadi pada saat bikin ini saya bilang tunggu dulu bro ini kayaknya berpotensi kena ini. Kayak gitu. Ini jangan ini bro bahaya. Kayak agama syukur. Oh jangan sekali-sekali. Bahkan dulu tuh yang kita pikir nggak menyinggung sekarang. Oh betul sekali. Gila. Ketika kita nonton video-video stand up orang atau teman-teman kita yang dulu. Itu masih bisa bilang begini. Sangat-sangat. Iya dan ada beberapa teman juga yang kena kasus yang videonya diambil video lamanya. Iya karena kan. Ini karena arus teknologi juga bro. Apalagi TikTok. TikTok tuh sekarang menurut gue adalah aplikasi yang. Ya kan bikin video di edit nempel-nempelin sesuatu. Betul. Itu bisa jadi opini yang digirin ke masyarakat kan. Iya. Orang yang tidak tahu kasusnya bukan keluarganya tiba-tiba. Guys tau nggak kalau dia meninggal tuh karena. Apa lo tau kayak kau tiba-tiba bikin. Lanjut part 2 ya guys. Bisa jadi gitu dengan mudahnya orang seperti itu. Iya dengan mudah. Sehingga itu dia kekhawatiran selalu hati ya. Iya betul. Gampang sekali orang tersebut. Cara lu dan tim mengkurasi itu gimana bro? Yang penting pertama adalah jangan bahas itu beberapa poin tadi. Oh iya. Agama. Iya. Daerah. Daerah. Terus. Bola. Kalau bola di luar nggak apa-apa. Kalau di sini jangan. Kalau ada PS nya. Oh jangan. Jangan sampai kau sentuh-sentuh. Iya kan. Itu terus. Apa ya. Paling bahasa-bahasa kasar begitu kan. Nggak mungkin. Iya. Selebihnya sih. Lo terkenalnya personal itu. Iya. Cowok baik. Amin. Hari berata bintang BT itu. Nggak ada hatersnya menurut saya. Tapi ya itu maksudnya tetap saja om. Kayak ada beberapa konten DM. Eh kau nggak tahu itu perusahaannya ini-ini. Ada-ada saja. Misalkan kita bahas apa begitu. Lu balas? Tidak lah. Kecuali sudah rame baru saya balas. Jadi tidak bisa kita tahan yang tersinggung. Akhirnya kita yang waras. Yang mematasi diri lah. Kita mematasi diri. Kalau waras kan sudah pasti. Oke. Siap-siap. Nah itu. Itu yang membuatnya. Banyak banget orang yang mau berkarya. Tapi terhalang karena itu. Karena kondisi sekarang itu orang mudah tersinggung. Sedikit-sedikit. Oh ini nggak benar. Ini benar. Ini orang itu punya. Nggak tahu dari mana sumbernya. Ketika semua orang itu punya hak untuk nge-claim. Ini tidak benar. Ini salah. Betul sekali itu. Itu menurut saya yang. Makanya sampai sekarang saya jarang main Twitter. Karena saya terlihat bodoh sekali sama orang Twitter. Mereka tinggal. Oh opini-opini. Nggak. Lu bilang gitu tuh. Aduh. Makanya saya di sosial media itu cukup jadi penikmat aja. Yang penting terlibat. Tahu trennya lah. Sekarang ini. Sekarang ini itu. Tapi lu sebenarnya mau dikenal sebagai apa bro? Semua tuh lelukkan kayak konten kreator. Stand-up komedia. Ya influencer lah. Ya aktor lah. Film lu udah berapa? Adalah beberapa lah. Cuman tidak sampai bahannya juga. Lu kan udah pernah ngelatih aktin Reza Radian. Itu pencaknya menurut gue bro. Iya kan? Itu setelah take cut. Saya langsung minta maaf. Minta maaf. Terus dia bilang. Eh Rip. Naikin aja tuh. Lucu tuh. Oh iya. Saya kalau tidak disuruh sama dia. Ya enggak kasih kasih naik. Oh iya berarti tuh. Terus iya. Habis itu nongkrong sama sutradara. Sutradaranya. Ini sutradara Pak Benny. Terus dia bilang. Karena saya bilang. Eh Pak Ben. Lihat nih videonya Arief Brata. Kasih lihat. Dia yang begitu. Jadi saya. Oh ini bang. Kasih naik aja tuh. Lucu tuh. Dan itu viral juga ya. Apapun yang lu buat viral bro. Aduh enggak juga. Semua. Kalau itu tuh anak-anak bilang. Happy-happy kan? Happy-happy ya. Iya. Luar biasa. Nah saya sih lebih mau dikenal sebagai stand-up komedian. Biduan iya kayaknya. Kalau hari tua. Oh iya. Udah ada kepikiran kesana. Iya. Kita bikin rumah di daerah-daerah. Hari Brata rekor. Iya. Daerah-daerah Malino. Terus kita putar-putar lagu Dangdu. Itu tuh. Hari tua banget. Lihat-lihat kuda. Lihat kuda. Iya. Memetik teh. Iya. Kalau saya sih stand-up komedian. Karena menurutku konten kreator. Makin tahun makin banyak pasti. Makin. Benar-benar. Aktor juga. Semakin tahun pasti. Lahir orang-orang yang gaga. Bagus actingnya. Bagus rejekinya. Bagus sogo sepulnya. Iya kan. Banyak pasti. Karena ibu kota kejam bro. Iya betul. Tapi kalau stand-up komedian. Di umur berapapun kau punya keresan. Kau bisa jadi stand-up komedian. Iya betul. Misalkan saya sudah tua. Terus keresan saya paling diabetes. Saat apa. Iya kan. Lagi ke penyakit ya. Iya. Pasti ada keresannya. Tergantung sense komedinya masih ada tidak. Iya sih. Karena emang sekarang tuh. Tapi. Kalau gue lihat ya. Iya. Industri tuh sekarang lebih banyak dikosikan anak komikas. Menurut gue. Kayak kebanyakan. Penulis. Komedi consultant. Malahan. Bahkan podcaster tuh. Mayoritas isinya semua stand-up komedian. Iya. Bahkan ada yang gak ada basic komedian. Tapi karena circle-nya di stand-up komedi. Bahkan nyoba untuk jadi komika. Dan banyak sekali yang menurut saya tidak melewati fase yang tidak lucu dulu. Iya ya. Banyak sekali tuh. Oh iya. Makanya saya. Bukan banyak sih ada beberapa. Kayak saya respect sekali sama Christo Emanuel. Iya bener. Christo Emanuel kan dia tidak merasakan open mic. Enggak tau ya. Open mic yang kita halo saya dari ini. Takaran lucu tuh seperti apa. Lucu tuh bagaimana. Dan dia langsung kemanggung di show-nya apa kemarin tuh. Jakarta Zona Meriah. Iya. Zona Merah. Zona Meriah. Iya iya. Di plesetanya Jakarta Zona Meriah. Oh Zona Meriah ya. Saya kira Zona Merah tuh. Merah di plesetanya jadi Meriah. Oh iya. Nah dia nampil di situ dan saya tidak nonton sih. Cuman orang-orang bilang dia bagus banget. Gue nonton dia impersonate Jotaslim. Wah banyak sekali sih dia biasa tuh. Makanya saya bilang wah respect sekali sama dia ini. Sudah jago impersonate. Terus public speaking juga oke. Akhirnya kan ditarik sama Ahakor. Iya betul. Jadi sudah banyak sekali yang bisa mencoba untuk jadi stand up comedian. Bahkan ya sekarang itu Osa Rangkuti. Iya. Ya kan kalau yang gue tau tuh dia basicnya kan bukan stand up comedian kan awalnya. Nah justru awalnya memang dia stand up om. Oh dia stand up comedian. Dia stand up ikut komunitas. Terus dia jaga di ketawa comedy club. Setelah kenal ketawa comedy club tuh kayaknya dia. Tertarik lah. Dia tertarik saya. Bikin podcast. Nah di podcastnya naik kan. Akhirnya dia. Tapi memang basicnya sih stand up. Benar benar. Tapi yang membuat saya senang sama anak stand up comedian tuh circle-nya tuh solidnya bro. Solid. Iya sih. Luar biasa dimanapun kita berada tuh soliditasnya sangat-sangat ini bro. Betul. Kayak misalkan kita ke mana ya daerah. Bang saya main kesini disambar sama anak komunitas. Bang main kopenmaiknya. Iya kan. Walaupun tidak kenal kita. Kayak gitu dan gak ada gap. Iya betul sih. Itu gak ada senioritas gak ada ini. Iya itu sih. Itu dia Ari Brata. Temu tangan dulu untuk Ari Brata. Seorang stand up kemudian ke bandingan anggota Makassar. Oke kalau mudah kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Wiss ditunggu-tunggu sekali. Dan kemarin saya tunggu nih. Ada namanya segmen? Main deh. Main deh. Main deh tuh kayak yang ngajakin Ari Brata buat challenge aja sih sebenernya. Siap-siap. Santai aja. Karena kan kita taunya nih Ari Brata adalah seorang konten creator yang built-in-nya tuh banyak banget di social media. Aduh amin. Iya kan. Cara nge-create konten tuh luar biasa. Kita akan challenge di main deh seorang Ari Brata. Untuk ngejual sesuatu dengan hasilnya dia. Iya kan. Yang pertama di harus kita challenge dia jualan laut. Jualan laut. Bagus sekali challenge-nya ini. Main deh. Nggak deh deh. Siap-siap. Apa yang gak bisa. Temu tangan buat Ari Brata. Siap. Guys sumpah guys ini keren banget guys lautnya. Jadi buat teman-teman ini. Kalau kita mau healing. Kalau kita mau hilang. Kita main lah ke laut sini. Karena investasi laut itu luar biasa bro. Iya. Yang penting kita jaga kebersihannya. Betul betul. Jangan sampai penyuhnya ada sedotan nge-doti ini. Iya jangan ya. Lumba-lumba pakai masker. Lumba-lumba pakai masker. Jangan sampai. Guys. Nah kalau kalian beli. Eh senin harga naik guys. Kalau kalian beli ini gratis pasirnya. Karang-karangnya. Nah. Orang berpikir. Ih kenapa saya mesti beli laut. Eh salah kau saudara. Salah kau. Kenapa kau mesti beli laut. Kau pasti pacaran. Datang ke laut. Eh Romy ini pacarmu. Angin pasti kencang. Yang namanya laut. Angin pasti kencang. Terus aku bilang. Aduh sendiri kat disini. Nggak santai. Kau buka disitu. Dibuka wisata umum. Banyak orang datang. Investasi yang menjanjikan. Jadi investasi yang menjanjikan. Buat healing oke. Dan buat pacaran juga. Silahkan berguling di pasir. Jadi silahkan swipe up. Itu di atap utangan. Buat Ari Brata. Aduh duduk duduk duduk. Lagi 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 lagi. Lagi lagi. Yang kedua. Ari Brata akan build in. Sumur. Tadi laut kan kita perkecil jadi sumur. Iya betul sekali. Nah guys. Kalau misalkan kita. Di rumah. Ledenta enggak bagus. Sumur adalah solusinya. Iya betul betul. Nah karena di sumur. Kita bisa melihat cerminan diri kita sendiri. Oh iya. Kadang kita. Iya betul. Kalau kita lihat ini. Lagi tenang. Berarti kita masih lihat wajah tak. Ketika. Sudah turun mie timba. Ada mie goncangannya. Disitu enggak jelas mie temukan tak. Keru. Airnya keru. Makanya istilahnya. Kalian harus membuat airnya tenang. Kenapa harus beli sumur. Eh ini sumurnya sudah vintage banget guys. Karena ini sudah klasik. Ini batu batanya. Bisa ditempel stiker. Bisa ditempel stiker. Dan ini aman. Tidak ada lumutnya. Tidak ada lumutnya. Tidak ada tagline. Ada. Sumur. Oh sumur. Dimana engkau makan semur. Jadi disini kita tidak lupa sama teman. Karena sumur itu. Ketika ada sumur di ladang. Bolehlah kita menumbang mandi. Ketika ada umur yang panjang. Boleh kita mandi di sumur. Yoi. Itu dia kalau mudah. Sudah deh beli sumur ya guys. Lagi lagi lagi. Yang terakhir. Mati Mak. Racun tikus. Racun tikus. Gampang lah. Udah ada yang bilang racun tikus. Pasti. Guys ini tanpa saya promosikan juga guys. Kalian pasti sudah beli. Karena sumur lagi. Tikus itu adalah dari sumur. Ketika kita cari mana ini tinggal sih tikus kau. Ternyata di sumur. Iya karena dia kan suka menumbang mandi. Iya betul. Jadi kalau misalkan di rumah banyak sekali tikus guys. Pikir-pikir dulu. Mungkin di situ di kasur tak banyak sekali mungkin makanannya. Nah kalau kita misalkan kerja di luar. Bagaimana ini caranya? Siapa yang usir tikusnya? Saya juga tidak bisa berbahasa tikus. Belilah ini. Racun tikus. Ketika Anda meracuni tikus ini. Dia akan mati. Tapi hati-hati jangan racunnya itu dibawa kolon tempat tidur. Iya karena kalau dia ada racun busuknya di situ. Iya betul-betul. Susah dia ambilnya. Jadi harus beli guys. Kenapa mesti racun tikus? Kenapa bukan obatnya saja? Atau misalkan anu saya. Kenapa tidak? Itu nyala saja. Racun tikus ini harus dibeli. Karena racun itu. Tikus ini seperti istilahnya apa ya? Mantan lah. Nah, racun dunia. Yoi harus diracun. Siap, siap, siap. Biar musnah. Betul. Tapi jangan juga terlalu sedih sama mantan. Atau sakitkan sama mantan ya. Karena mantan itu kan ibaratnya seperti parfum. Iya. Walaupun dia nanti bakalan hilang baunya. Tapi kan pernah harum juga. Luar biasa. Apa sih hubungannya sama tikus? Siap, 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 siap. Oke. Itu teh, kalau mudah dimain deh. Yoi. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Masih ada pak. Iya, tapi ini agak-agak lebih inilah. Oke, siap, siap. Ada namanya segmen kamu. Kamu. Kata tamu. Kata tamu. Seperti biasa, setiap tamu yang main kecari tol bro, itu ngasih rekomendasi sesuatu ke Kawala Muda. Nah, kita akan ngeinfo ke Ari Brata, ngasih Kawala Muda rekomendasi tiga film komedi terbaik versi Ari Brata. Tiga film komedi terbaik versi saya. Lu kan sering nonton pasti kan komedi-komedi. Dari Jepang ya kan. Tiga itu bisa dari Indonesia juga. Bebas. Bebas ya. Intinya versi lu bro. Iya. Pertama ada cek toko sebelah. Karena lumayan di situ. Nggak juga sih. Karena menurut saya memang perwisnya oke dan komedinya dari setiap komika itu bagus-bagus sekali. Padat sekali. Terus ada yang namanya Mermaid. The Mermaid apa. Itu yang sutradarai Stephen Chow. Itu film komedi absurd sekali. Cuma menurut saya komedinya saking absurdnya itu menggelitik sekali. Terus yang ketiga itu ada Saranes Siblor. Saranes Siblor itu film Thailand om. Ini yang kayak. Kalau Thailand ya. Itu menurut saya lucu. Boleh diceritain? Jadi premisnya itu. Pernyata bahasa Thailand. Sampai deh. Nggak dong. Nggak sampai bisa. Pokoknya itu absurd. Dia horror juga. Ada komedinya juga. Oh komedi horrornya. Jadi terakhir endingnya. Kalian pasti bertanya kayak. Apakah ini filmnya? Tapi menyenangkan. Menyenangkan menurut saya. Oke itu versi film terbaik komedi dari Ari Brata. Selanjutnya kita akan. Ngasih tahu ke Ari Brata. Rekomendasi selanjutnya dari segmen kamu ini adalah. Rekomendasi digital download. Spesial show komika. Yang wajib kaulah muda beli. Wajib kaulah muda beli adalah yang pertama. Mahabrata. Iya. Kalau buasan Mahabrata. Langsung saja yang saya suka ini. Oke yang lu suka. Spesiali. Dari Ali Akbar. Terus Gilang Baskara. Dari Gilbas. Iya Gilang Baskara. Apa sih? Namanya. Iya Gilang Baskara sih. Gilang Baskara sih. Yang di JJ Kreditar. Iya terus ada. Lu pikir lu keren. Adriana Kolobi. Adriana Kolobi. Itu ada tiga. Masih banyak yang bagus. Cuman menurut saya tiga itu. Tiga versi terbaik dari Ari Brata. Yoi. Tepuk tangan dulu untuk Ari Brata. Itu dia Kolah Muda. Obrolan hari ini dengan Ari Brata. Dan sebagai segmen penutup. Kita ada lagi satu segmen yang namanya. MDD. MDD. Tau pak. Bagusnya. Bagusnya ini cari. Tau sudah. Bikin gilar cari. Mendadak Deep. Oh Mendadak Deep. Iya iya iya. Ini gak lebih ini. Siap siap siap. Ini gue tau. Ini gue salah atau bener gue juga gak tau. Ari Brata tuh punya histori yang panjang. Dengan seorang ayah. Iya iya iya. Bahkan ada di materi stand up lu. Lu di stand up. Lu ada manggung di saat hari-hari terakhir. Iya iya. Bokap. Kritis. Betul. Betul. Iya kan. Itu gimana sih ceritanya bro. Karena yang gue tau. Lu gak terlalu dekat kan. Dengan usia. Di menjelang-menjelang. Akhir hidup. Lu baru dekat dengan. Bapak. Iya iya. Betul. Kalau masalah dekatnya itu sih. Kayaknya memang setelah. Ibu cerai. Oke. Saya ikut sama ibu. Bapak itu adek ikut sama dia. Oke. Nah setelah pas ada kabarnya kalau dia stroke. Baru saya pikir. Ah kayaknya sudah tidak ada bekas bapak dan bekas anak nih. Oke. Sehingga akhirnya kebuka pikirannya. Iya kebuka pikirannya datang saya urus beliau. Terus waktu itu. Awal-awal stand up om. Awal-awal stand up tuh kan. 2015. 2015-2016 tuh. Dapat job pertama kali yang foto saya itu dipasang di Baliho. Ada Baliho nya. Ada Baliho. Itu pencapaian seorang komika di lokal Ari Brata. Iya kan ada di mana-mana. Iya betul dicetak mukanya kan. Nah waktu itu dia sudah keluar dari rumah sakit. Karena dokter bilang bawa mie saja. Nak kasih makan mie yang dia mau makan. Nah bahasa itu tuh kayak. Tidak jauh ini Pak Ceyai ini. Tidak lama. Saya tidak boleh tinggalkan dia. Saya harus ada di sampingnya terus. Nah seminggu berjalan alhamdulillah masih memperlihatkan. Kayak sehat begitu. Itu kembali. Tiba lah di acara hari hanya ini stand up ku. Saya minta izin sama dia. Pak saya keluar dulu di saya stand up. Terus dia bilang kan dia awalnya dia sudah tahu kalau saya ini stand up. Saya stand up karena dia tahu kalau saya itu berangkat ke Jakarta untuk ikut street om. Street comedy lima. Dan juara lagi. Juara waktu itu saya dia masih sakit terus saya titip sama adek. Saya minta izin waktu itu. Saya bilang Pak saya mau ke Jakarta. Saya mau stand up. Ada lomba stand up. Terus dia ambil uang lima puluh. Oh iya. Uang puluh terus dia kasih saya. Dia bilang ambil minina. Saya tidak punya apa-apa lagi. Di situ lu langsung. Saya tidak punya apa-apa saja saya beli. Paling obat nyamu. Di situ saya kayak pegang uang lima puluh itu berangkat ke Jakarta. Dan ternyata itu yang bawa berkah bro. Alhamdulillah. Pas diumumkan juara dua saya itu kayak. Pak. Apa arti lima puluh tadi? Iya. Kade seratus Pak. Juara satu. Akhirnya pas itu dia tahu kalau saya stand up saya minta izin. Pak saya mau stand up dulu sebentar di sekitar setengah jam. Saya balik lagi. Dia tidak jawab. Adeku bilang tidak apa-apa pergi makin saya jaga. Oh iya. Berangkat saya naik motor. Di kalau tidak salah apa ya? Di venue-nya? Iya venue-nya itu sekolah. Saya baru sampai ditelepon sama sepupu. Pulang makanya banyak sekali ini orang. Wah itu lutut kom. Kayak tidak bisa menopam begitu kayak lemas sekali. Karena rasa penyesalan itu kayak dia hantam-hantam terus. Karena harusnya lu sudah di tiket untuk ngejaga sampai betul-betul ada di sampingnya. Tapi ternyata. Iya. Makanya saya berpikir harusnya saya jaga. Yang kita bilang itu harusnya saya jaga nih. Kenapa saya ambil ini. Sampai berpikir kayak stand up itu kayak apa sih ini haram. Begini begitu. Berpikir macam-macam. Iya. Kayak di jalan itu saya belum sampai stand up. Belum masuk ke venue. Saya tanya panitia. Saya tidak bisa nampil. Bapak aku meninggal. Oh tidak apa-apa Jom. Iya siap. Pulang sampai rumah itu tenda sudah. Ada. Orang-orang rame. Iya Pak itu saya sudah menangis sekali itu disitu. Masuk. Bapak sudah dikasih sarung. Banyak orang menangis. Nah dari mana kok. Ya disitu tuh pandangan orang kayak. Kenapa kok pergi. Nah Bapak mau begini. Kayak menuduhi menyudutkan ya. Kalau saya rasa. Karena walaupun mungkin dia juga merasa tidak seperti itu. Oke. Keluarga-keluarga. Cuma saya merasa tatapan mereka itu kayak bicara kayak. Kenapa kanuk lampa. Kenapa kok pergi. Iya. Itu saya duduk misi itu menangis. Panitia datang om. Oh iya. Panitia datang. Panitia stand up tadi datang. Iya terus dia kasih Viku. Kayak sumbangan begitu. Oh iya. Saya bilang jangan Ki om. Saya bilang begitu. Saya kan sudah stand up. Baru saya tidak enakan orangnya. Iya iya iya. Jangan Ki. Ambil maki. Saya tidak enakan begitu. Akhirnya ya sudah saya stand up. Boleh minta tampu tangan semua. 5 tahun melalui 50. Itu tuh menurut saya momen yang paling dalam dan menyesal sekali di situ. Dan gimana perasaan lu sekarang udah jadi seorang ayah bro. Wah saya rasa itu setiap saya misalkan ngobrol atau apapun yang saya lakukan sama anak. Saya tuh kembali flashback ke bapak kayak oh pantas bapakku dulu marah di. Pantas bapakku dulu larang kayak begini. Karena selalu mau ngasih yang terbaik buat anak. Iya itu tuh yang selalu dipikir. Dia tidak terlalu sosok apa ya. Membanggakan anak juga. Enggak ya? Enggak. Cuma saya paling disembunyi di kamar mandi. Dan itu saya terapkan ke sabit. Gak boleh. Iya jangan sampai kena tangan lah. Saya ke sabit jadi spiderman sekarang. Makanya. Maghrib-maghrib turun nak. Itu dia kolam mudahari Brata. Terima kasih Brata udah main di Cari Tolos. Sukses selalu. Sukses selalu Cari Tolos. Apapun proyeknya itu dia kolam mudah. Thank you udah nonton. Kalau mau nonton silahkan gak mau nonton juga gak apa-apa. Kalau gak mau nonton share aja. Iya betul. Share. Terima kasih banyak. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.